Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada minggu 11 September 2022, Menteri Basuki meninjau lokasi lahan pertanian Sorgung di Desa Laipori, Kecamatan Pandawai, dan di Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Menteri Basuki mengatakan bahwa kunjungan ke Sumba Timur merupakan instruksi dan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo pada awal Juni 2022 untuk mendukung pengembangan Sorgung sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi. Mengingat adanya ancaman serius krisis pangan global. Dalam rangka peringatan yang diberikan oleh FAO, peringatan juga diberikan oleh PBB bahwa dunia sekarang ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Dan ini sudah kelihatan sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu harus ada perencana besar, harus ada plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu. Karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita yang ketiga adalah Sorgung. Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan penyediaan air melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan penambahan titik sumber air lewat sumur bor. Nantinya, di Leipori akan dibuatkan 4 titik sumur bor termasuk jaringan pipanya dengan teknik distribusi air, menggunakan latara sprinkler agar tidak banyak air yang menguap. Kemudian, di Kawangu juga akan dicoba dua titik sumur bor. Khusus di desa Patawang, Menteri Basuki menginstrusikan agar dibuat sumur gali lewat skema padat karya tunai yang melibatkan masyarakat khususnya yang tergabung dalam himpunan petani pemakai air. Selain itu, terkait pelebaran jalan nasional, Menteri Basuki menjelaskan bahwa jalan nasional sekitar 145 km ke arah timur berurau 50% dan hingga kini masih dalam pembangunan secara bertahap dan perbaikan.